kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial atau temen di video kali ini di sini saya mau sharenya ada update terbaru untuk Poco launcher sekaligus nanti kita coba lihat teman-teman cara update-nya seperti apa ya Oke saat ini di Poco X3 NFC saya nih ya teman-teman ya ini Poco X3 NFC di sini saya masih menggunakan Poco launcher yang ini ya versi ini teman-teman ya ya release ya yang ekor 5856 dan disini ada pada PC terbaru teman-teman kita akan coba ya update ke PC terbaru apakah nanti akan muncul icon icon terbaru widget-widget terbaru dan lain sebagainya ya itu tanpa kita custom kalau misalkan nanti kita custom dan lain sebagainya memanfaatkan fitur backup system itu nanti kita akan cobalah kita akan coba bahas di channel ini teman-teman ya Nah di sini kita akan coba update lebih dahulu aja untuk aplikasi Poco loncernya ya secara default bawaannya aja gitu tanpa kita opel-opel lainnya ya Oke di sini kalau kita coba lihat untuk tampilan dari versi yang saat ini yang belum kita update itu seperti ini teman-teman ya kalau kita coba masuk ke dalam lainnya aplikasi Ford masih ada karena untuk Poco XNFC di sini masih menggunakan MIUI 13 versi Indonesia atau ID ya Nah kemudian kalau kita coba lihat di sini untuk kecepatan animasi juga di versi ini ini sudah ada dan ini juga kalau masih enak banget sih kalau menurut saya recommended untuk Poco loncernya Oke ya Nah ini versinya versi yang ini ya sekarang di sini kita akan coba update ke versi terbaru teman-temannya disini saya coba install terlebih dahulu jika teman-teman berminat nanti langsung saja cek link downloadnya di deskripsi box teman-teman disini saya akan coba update terlebih dahulu ya Nah oke teman-teman disini saya sedang proses update dan disini katanya lolos tes keamanan ya oke kita coba langsung saja disini ini versi eh ini ya yang terbarunya ekor 5857 ya ada perbedaan sedikit temen-temen Oke langsung aja disini kita back aja kita keluar nah ini sedang mereset seperti ini nah jadi seperti ini temen-temen ya kita coba lihat kalau sekilas di sini enggak ada perbedaan ya temen-temen ya kalau kita coba masuk sini Oke kemudian kita coba masuk ke dalam pengaturannya disini masih 4x6 5x6 kemudian untuk efek transisi masih sama ya teman-teman seperti ini Oke kemudian kalau kita coba lihat di sini masuk ke lainnya Oke masuk ke lainnya disini kalau kita coba lihat di laci aplikasi kemudian di sini ada kelola kategori aplikasi juga masih ada di sini ya rekomendasinya aplikasinya aktif yang saya kemudian disini ada latar belakang nih kita coba lihat latar belakang kita bisa sesuaikan kalau ingin transparan kita ubah di 75 persen teman-teman seperti itu kemudian disini kita coba lihat ada yang lain enggak teman-teman disini ya itu layar ini layar satu layar satu ada Apple kemudian ada Google discover dan bisa pakai tidak ada ya Oke kemudian ukuran icon ukuran icon seperti ini kita bisa atur juga nih sesuai keinginan teman-teman ya Oke kalau tampilannya seperti ini animasi icon global ketuk dua kali masih default atau masih sama dengan sebelumnya kecepatan animasi juga masih tetap ada teman-teman seperti ini ya Nah Oke ini saya juga pakai dua launcher ya ada Nova launcher juga Foco launcher jadi kita bisa pilih disini Oke itu kemudian kalau kita coba lihat disini ya kalau kita coba lihat masuk ke widget tampilan widget ternyata masih sama aja seperti ini ya Nah ini yang saya suka nih ya ada nih ini bawaan dari tema P desert ya 12.5 nih ini teman-teman bisa coba nih ini kita hapus dulu aja ini kita hapus kita masukkan yang tadi ya bisa nih Widget yang ini ini recommended sih bagus teman-teman Nah itu ya ada cuacanya seperti ini juga kita bisa diubah-ubah nih teman-teman tuh kita mau pakainya buat apa ya Nah kalau saya pakai cuaca teman-teman seperti ini recommended sih teman-teman ya Nah kemudian kalau kita coba lihat kita juga di bagian webpepper ya kalau webpepper sih ini beda ya ini tampilannya atau urusannya dengan aplikasi tema jadi sebenarnya enggak ada pengaruh disini kalau misalkan kita update Poco launcher yang ngaruh itu antara tampilan dan juga widget Poco launcher itu disitu teman-teman untuk sementara ini tampilan masih ada masih belum ada yang baru ya ini masih di lebih 13 teman-teman tapi kita nggak tahu kalau misalkan nanti kita coba tes di MIUI 14 nanti kita akan coba tes di Poco X3 Pro saya yang sudah di MIUI 14 oke untuk tampilannya seperti apa disini saya masih belum update ke versi yang ini ya ke versi yang terbaru seperti ini semoga nanti ada perubahan atau ada tampilan baru lah ya di MIUI 14 ya disini saya pakai udah MIUI 14 untuk di Poco X3 Pro saya nanti kita juga coba coba tes teman-teman seperti itu ya jadi sementara ini kalau di MIUI 13 atau disini saya coba tes di Poco X3 NFC terkait update eh Poco launcher jadi tampilnya seperti ini dan pastinya sepertinya disini ada peningkatan performa aja ya menjadi lebih smooth dan lain sebagainya terutama khusus untuk eh animasi animasinya temen-temen seperti itu ya Oke jadi itu aja yang mau coba install bisa langsung saja cek link downloadnya di deskripsi box teman-teman Oke itu aja teman-teman yang nanti untuk update-up selanjutnya cara custom lain sebagainya untuk tema kemudian eh launcher di channel ini pasti kita akan coba bahas teman-teman Oke jadi jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan informasinya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati